Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini Kami akan memaparkan materi Mengenai CTM Sebagai obat antisamin untuk alergi Ada pun anggota kelompok 6 Yaitu Anton Andi Romansyah Dinda Arta Aziza Isnyosirahmawati Dan Rafiq Azhar Teman-teman Yuk kita kenali dulu apa itu alergi Dan bagaimana cara mengatasinya Alergi adalah Suatu reaksi tubuh terhadap sesuatu Yang normalnya tidak berbahaya Seperti polen, debu, atau bulu binatang Gejalanya ringan Namun untuk sebagian orang Dapat menjadi sangat serius Segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya Alergi disebut sebagai alergen Berbagai alergen yang Sering terjadi adalah Serbuk sari pohon dan rumput Tungau debu rumah, makanan Seperti kacang-kacangan, susu dan telur Bulu binatang, sengatan serangga Serta obat-obatan tertentu Ada pun gejala alergi itu sendiri Yaitu Hidung meler atau bersin-bersin Rasa sakit atau nyeri di sekitar pipi Mata atau dahi Batuk, mengi, atau sesak napas Kulit gatal atau timbul ruam Seperti bentol-bentol Diare, merasa sakit atau tidak Enak badan, serta bengkak di kelopak mata Bibir, mulut, atau tenggorokan Kenapa sih dalam tubuh kita bisa terjadi alergi? Nah, mekanisme kerja alergi dalam tubuh terjadi akibat induksi oleh IgE atau imunoglobulin E atau disebut dengan imun tubuh yang spesifik terhadap alergen tertentu yang berikatan dengan mediator alergi yaitu selmas Reaksi alergi dimulai dengan cross-linking dan atau lebih IgE yang terikat pada selmas atau basofil dengan alergen Mediator histamin dapat menyebabkan kontriksi otot polos bronkus yang menyebabkan bronkokontriksi Pada sistem vaskular menyebabkan dilatasi venula kefil Sedangkan pada pembuluh darah yang lebih besar menyebabkan kontriksi karena kontriksi otot polos Materi selanjutnya yaitu pengertian anti histamin Histamin merupakan senyawa amin yang secara biologis berfungsi sebagai neurotransmitter dan dijumpai berbagai jaringan bukan syarab Mempunyai efek isiologik dan patologik yang rumit melalui berbagai sub-tipe reseptor multiple dan sering dilepaskan setempat Bersama dengan peptida, endogen, serotonin, prostaglandin, leucatrien, serta sitogin histamin disebut juga sebagai autokoid dan hormon lokal Anti histamin adalah jenis obat yang digunakan untuk mengurangi atau mencegah reaksi alergi dengan menghambat efek histamin yaitu zat kimia Yang dilepaskan oleh tubuh sebagai respon terhadap alergen atau bahan iritan Ini dapat membantu mengurangi gejala alergi seperti gata-gata, ruam, hidung tersumbat, dan mata berair Golongan anti histamin Anti histamin dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan generasi atau struktur kimianya Golongan yang pertama contoh obat Chloroveniramin, Divenhidramin, Peromethazine Cenderung menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan gangguan kognitif Golongan yang kedua contoh obat Chloroetadine, Chetirizin, Vexofenadine Lebih sedikit menyebabkan efek samping mengantuk karena memiliki aksi yang lebih spesifik terhadap reseptor histamin Golongan yang ketiga contoh obat Chloroetadine, Leforoetirizin Lebih baru dan cenderung memiliki efek samping yang lebih sedikit daripada generasi sebelumnya Golongan anti histamin yang dipilih untuk digunakan biasanya bergantung pada efektivitasnya dalam mengatasi gejala alergi tertentu serta potensi efek sampingnya Mekanisme kerja anti histamin Anti histamin bekerja dengan cara memblokir rejat histamin yang diproduksi di tubuh Tubuh kita memiliki zat kimia bernama histamin Ketika ada zat-zat berbahaya seperti virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh Histamin akan muncul dan bereaksi melawan zat tersebut Perlawanan histamin melawan zat berbahaya ini bisa membuat tubuh mengalami peradangan atau inflamasi Obat anti histamin bisa menghentikan histamin dalam mempengaruhi sel tubuh untuk mengeluarkan reaksi alergi tersebut Biasanya anti histamin jenis tablet dapat mulai bekerja dalam waktu setengah jam setelah minum dan bisa merasakan efeknya secara maksimal setelah 1-2 jam dari waktu konsumsi Kenapa harus memakai obat CTM? Kenali dulu yuk dengan CTM Chlorpeniramin meleat atau CTM mampu menghabat efek histamin suatu senyawa yang merupakan dalam reaksi imun pada pembuluh darah, bronkus, otot polos Pertama pengambatan efek histamin tersebut dapat menghambat faso ketrinjid atau penyempitan pembuluh darah, menurunkan kenaikan hadiran liver, serta mengobati reaksi hipersensitif reaksi alergi yang berlebih Berdasarkan cara kerja tersebut, CTM digolongkan sebagai anti histamin golongan H1 CTM termasuk obat untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, atau peperan debu, bulu binatang, maupun serbuk sari CTM juga digunakan untuk meringankan gejala batuk, bilak Beberapa gejala alergi yang bisa diredakan dengan hal ini adalah mata berair, hidung tersumpat, bilak, baksin batuk, setegatal di kulit hidung, mata, dan tenggerokan Kolorapeniramin juga dapat mengurangi produksi lendir air mata yang berlebihan baik saat alergi maupun batuk bilak Formak kodinamik CTM Sebagai antagonis H1, CTM berkompetensi dengan aksi dari histamin edogenus untuk menduduki reseptor-receptor formal H1 Pada jaringan efektor, tartu, gangroitinal, pembuluh darah, tartus reparatorius, dan beberapa otot polos lainnya Efek antagonis terhadap histamin ini akan menyebabkan berkurangnya gejala baksin, mata gatal, dan berair serta pilak pada pasien Ada font pemakokinetik CTM Yang kesatu, absorpsi CTM diserat baik sebagai konsumsi peroral Biovalibilitas obat sekitar 25-50% Konsentrasi puncak tercapai Dalam waktu 2-3 jam, masa kerja obat adalah sekitar 4-6 jam Yang kedua, distribusi CTM berikatan dengan protein plasma darah sekitar 72% Yang selanjutnya, metabolisme CTM terutama di metabolisme di hepar atau hati Melalui enzim citokorom Antihistamin H1 merupakan salah satu obat yang menginduksi enzim mikrosomal, hepatik, dan dapat memfasilitasi metabolisme sendiri Selanjutnya, ekresi Waktu paru obat dalam plasma darah bervariansi sekitar 12-15 jam hingga mencapai 27 jam Waktu paru dapat berdurasi sekitar 3 kali lebih lama daripada efek terapi Sebagai besar CTM dikeluarkan oleh tubuh melalui urin Dosis pemberian dewasa dan anak usia 4-6 tahun 4-6 kali sehari Dosis maksimal 24 mg per hari Anak usia 6-12 tahun 2 mg 4-6 kali sehari Dosis maksimal 12 mg per hari Anak usia 2-5 tahun 1 mg 4-6 kali sehari Dosis maksimal 6 mg per hari Anak usia 1-2 tahun 1 mg 2 kali sehari Indikasi CTM digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti retinitis, alergi, urtikaria, bersin-bersin, mata berair, gatel pada mata, hidung, tenggorokan, atau kulit Kontraindikasi Penggunaan obat CTM dikontra diindikasikan pada pasien penderita gangguan fungsi hati dan jinjal, diabetes, kondok, glaucoma, hipotensi, jantung Interaksi obat Potensi interaksi obat terjadi ketika digunakan bersamaan dengan obat lain, sehingga dapat mengubah cara kerja obat Sebagai akibatnya, obat tidak dapat bekerja dengan maksimal atau bahkan menimbulkan retin yang membahayakan tubuh Beberapa jenis obat yang dapat berinteraksi dengan CTM Obat-obatan depresan SSP dapat meningkatkan efek samping bandar SSP Alprazolam atau terterizlin dapat meningkatkan kebarangan efek samping obat CTM Amiodorone atau trotrimazol dapat menurunkan efek metabolisme CTM Alkohol dapat menyebabkan kantuk efek samping Mengantuk efek sedasi, pusing, kebingungan, sembelit, kecemasan, gelisah, menguang, mulut kering, telinga, berdenging, pernafasan cepat, tusah buang air kecil, penglihatan kabur, halusinasi Sekian pemapanan materi dari kelompok kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih